Aparat gabungan dari Dinas Perhubungan, TNI dan Polri menggelar razia untuk menekan pelanggaran terkait kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan yang marak di Ponorogo. Dalam razia ini, petugas menindak sejumlah kendaraan muatan hasil tambang yang tidak sesuai aturan. Razia kendaraan Over Dimension Overload atau ODOL kembali digelar oleh petugas gabungan di Kabupaten Ponorogo. Dalam razia yang dilakukan secara hunting ini, petugas menghentikan belasan truk yang dicurigai melanggar aturan. Dari hasil pemeriksaan, lima truk terbukti melakukan berbagai pelanggaran termasuk tidak melengkapi uji kir dan melebihi kapasitas dimensi serta muatan yang diizinkan. Melaksanakan operasi kabungan sesuai dengan nama undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Saat ini kita secara bersama-sama dibantu oleh teman-teman operas dari PM termasuk dari kami dan ruta GLLJ di Jisub untuk melaksanakan kegiatan operasi di Semanding. Kami memiliki tujuan yaitu dalam rangka melaksanakan ketetiban, kemudian keamanan maupun kesahamanan berlalu lintas. Sasarannya apa Pak untuk operasi hari ini Pak? Sasarannya kami adalah kendaraan angkutan umum dan angkutan para. Kemudian nanti yang kita laksanakan pemeriksaan antara persyaratan teknis ya, kelengkapan kendaraan, kemudian kelas jalan termasuk beban maksimal, minimal, kemudian standar-standar kendaraan, gamterk utamanya itu. Kemudian yang paling penting adalah uji kir yang harus disiapkan oleh teman-teman. Wayudi menambahkan razia bakal diadakan kembali untuk melakukan penindakan pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk melindungi infrastruktur dari kerusakan lebih lanjut.